waduh makin hari bapak tengok dagangan bakso kita makin sepi aja bu hmm gak tau lah pak pokoknya ibu gak mau tau bapak kasih gaji ibu 5 juta per bulan waduh ekonomi kita lagi sulit bu bapak kurangi saja ya jadi 2 juta per bulannya selebihnya uangnya mau diputar untuk usaha bakso ah 2 juta? 2 juta gak cukup pak ibu nak bayar air, bayar listrik, bayar kontrak, beli bedak pokoknya ibu gak mau tau bapak harus kasih ibu gaji 5 juta oh iya itu gas udah habis tuh pergi beli hmm ya sudah bapak pergi beli gas dulu ya waduh dagangan bakso si tono kok laku bener ya sedangkan di tempatku sepi macam kuburan hmm tengok saja aku akan membuat dagangan bakso pulaku di sisi lain eh itu kan angel tari putri jasmine aku siapalah mereka angel tari putri jasmine eh pak anton pagi pak hmm dari rauk wajah bapak kok kayaknya senang kali eh iya bapak baru saja gajian wah mantap tuh pak traktir 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 iya pak dapet pahala loh pak hmm oke deh bapak akan traktir kalian makan kira-kira makan apa ya aha dimana kok kita makan bakso wah boleh juga tuh dimana ya bakso yang enak eh di bakso pak udin aja akhir-akhir ini aku lihat bakso pak udin itu rame terus pasti enak makannya rame nah boleh juga tuh yaudah nanti sore kita pergi sama-sama ya oke pak sore harinya wah bener kata tari rame banget ya hmm yaudah kita duduk sana aja yuk iya pak permisi mau pesen apa pak pesen bakso nya 5 ya sama teh obeng juga 5 baik pak ditunggu ya 10 menit kemudian permisi bakso nya udah datang bismillahirrohmanirrohim hmm kok rasa bakso nya tawar ya bismillahirrohmanirrohim iya kayak gak pake bicin sama garam tapi kok rame ya orang beli iya ya eh jasmine temenin aku ke wc yuk tiba-tiba pengen b-h-b nih hmm ada-ada aja lu yaudah yuk permisi bang wc dimana ya oh wc nya dari sini tuh lurus aja belok kiri dia disampung dapur oh oke terima kasih 4,9 menit kemudian alhamdulillah lega juga yaudah yuk eh shhh diam-diam sini-sini emangnya ada apa sih kok bisik-bisik gitu suaranya coba lu denger tukang baksonya lagi ngomong sesuatu tuh haha kita pun jadi lebih muda bu bakso kita tetap enak walau gak pake apa-apa karena nih pocong udah-ludahin tuh kekuah baksonya hah pocong hah iya gitu dong pak arus pintar oh iya tadi ibu lihat dagangan bakso sitona sepi tuh kayaknya pelanggan pada lari kesini deh aku sudah bantu kalian dan kalian pun harus melaksanakan perjanjian yang sudah kita sepakati hahaha senang saja kami akan lakukan apa yang kamu mau asalkan dagangan bakso kami laku dan kami bisa menjadi orang kaya dadakan hahaha hah ya ampun tar serem banget pocongnya iya tege banget nih orang untung aja tadi aku rekam semua percakapan mereka wah ide yang bagus Aduh, kesenggul sapu tangan aku tadi Jasmine, shh, dimana nih? Pasti mereka denger Hah? Siapa di sana? Kok sapunya bisa jatuh? Hah? Jangan-jangan dari tadi ada orang yang dengar percakapan kita Waduh, bisa bahaya nih Sementara itu Waduh, anak tadi mana ya? Kok gak balik-balik? Oh iya, Wes itu kan samping dapur Bisa-bisa mereka lihat pocong lagi di situ Permisi, bos Loh, kamu kenapa? Kok khawatir gitu? Ini, tadi ada dua anak-anak yang minta izin ke WC Apa bos melihat mereka? Saya takut kalau mereka bakal lihat pocong Kan WC-nya di samping dapur Nah, bener kan? Tadi ada sapu jatuh Gak tau lah itu mereka atau kucing Yaudah, cari ke seluruh ruangan Baik, bos Huh, untung aja kita cepat-cepat lari ke sini Huh, iya bener Eh, bentar-bentar Astagfirullah, ini ruangan apa? Hah, kok ada sesajen gini sih? Hmm, ruangan ini bawa busuk kali Kita harus keluar dari sini Lalu kita bilang Pak Anton sama teman-teman Tapi gimana? Pemilik bakso itu lagi nyariin kita tuh Aduh, gimana ya? Kita harus keluar dari sini Kalau kita ketangkap Kita gak tau apa yang akan mereka lakukan kepada kita Bisa-bisa kepala kita dijadiin bakso Mana serem lagi ruangan ini Eh, Jasmine Disitu ada jendela Kita lihat disitu aja, ayo Oh, iya bener Alhamdulillah Ayo kita pergi dari sini Eh, bentar-bentar Sebelum kita pergi Kita buang sesajen ini Tapi Gimana kalau nanti kita ketempelan sama hantu? Jangan takut Kita kan punya Allah Nih, sesajen-sesajen ini Perbuatan syirik Ya, bener juga Ayo kita hancurin Bismillahirrahmanirrahim Mereka berdua pun menghancurkan ruangan sesajen itu Akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan ruangan itu Yaudah, ayo kita keluar Sebelum mereka tahu kok kita ada di sini Ayo Iya, ayo Pak, Putri Angel Eh, tarik Jasmine Kemana aja kalian Kami khawatir loh Ini pak Ternyata tempat bakso ini adalah bakso pocong Iya pak Kami lihat di dapur mereka ada pocong yang lagi mencerati ludahnya ke kuah bakso itu pak Hah? Astagfirullah Kita harus kasih tahu tukang bakso itu Perbuatan dia nggak bener Tapi pak, tadi kami sembunyi di ruangannya kayak bau gitu Ternyata di dalamnya ada sesajen-sesajen Dan karena kami tahu perbuatan itu salah Kami hancurin deh ruangan itu Pasti sekarang tukang bakso dan pocong itu bakalan marah Udah nggak apa-apa Bapak akan kasih tahu tukang bakso itu menggunakan kata-kata mutiara Agar tukang bakso itu sadar Yaudah, ayo pak Di sisi lain Hah? Berani sekali Tempatku rusak Hah? Ini bukan salah kami Ini salah anak kecil itu Jangan sakiti kami Aku tidak peduli Bos, jadi gimana? Pocong itu marah Apa yang akan kita lakukan? Hei, kalian tiga sekali menggunakan penglaris Carilah dengan cara yang halal Hah? Hmm, saya sadar apa yang saya lakukan ini salah Tapi saya sudah membuat perjanjian sama pocong ini Perjanjian apa? Kalau saya nggak kasih pocong ini sesajen sama ayah mati Keluarga saya akan mati pak Itu nggak akan terjadi pak Yaudah, bapak ikut saya aja Tidak! Jangan berani-berani kamu Kamu tidak boleh melanggar perjanjian yang sudah kita sepakati Jangan percaya pak Hah? Saya harus pilih siapa? Pasti ada cara pak untuk lepas dari pocong ini Saya tidak tahu caranya gimana Saya tahu pak Bertobalah kepada Allah Minta ampun kepadanya Apa yang bapak perbuat ini adalah perbuatan syirik dan dosa pak Hah? Baiklah Saya akan ikuti kata-kata bapak Jangan ajar kalian Semuanya baca ayah kursi Ah, panas Baca apa kalian Hentikan Aduh, tubuhku panas Hentikan Jangan baca itu Hah, tolong Wah, panas Jangan baca itu Alhamdulillah Akhirnya pocong itu pergi Alhamdulillah Terima kasih ya pak Kalau sadarkan saya Iya, sama-sama pak Kalau boleh tahu Kenapa bapak melakukan perbuatan keji seperti ini Awal mulanya Saya jualan bakso tanpa pocong pak Tapi sepi Karena iman kami lemah Kami tergiu dengan cara instan Supaya dagang kami rame Yaitu menggunakan setan pak Awal mulanya Hmm, aku akan ke tempat dukun itu Sesampainya di tempat dukun Bel, gumbel, gambel Apa yang kau butuhkan? Saya butuh penglaris kek Agar dengan saya laris dan rame Baiklah, ini Pelihara lah pocong Hah, pocong Serem banget kek Pocong itu Kamu mau apa tidak? Hmm, yaudah kek Saya mau Tapi apa syaratnya kek? Kamu harus kasih makan pocong ini Dengan sesajin dan ayam mati Baiklah, terima kasih kek Apapun akan saya lakukan Supaya saya bisa kaya Nah, begitulah ceritanya Ini semua salah saya juga Saya mendesak suami saya Agar kasih saya 5 juta per bulan Maafin ibu ya pak Dan ini ponakan saya Saya suruh bekerja di bakso ini Maafin tante ya budi Iya teh, awalnya saya kaget Dan juga takut Tapi karena saya butuh duit Saya mau-mau aja deh Apa kami bisa menjadi lebih baik lagi? Bisa pak Allah mah pengampun Lagi maaf penyayang Bertobatlah Dan carilah rezeki Dengan cara yang halat Selalu bersyukur Dan pastinya selalu bersabar Terima kasih ya bapak Dan adik-adik Sebagai perminta maaf saya Saya akan kasih kalian Bakso tanpa pocong Kepada kalian gratis Sama untuk warga sekitar Hmm, makasih ya pak Tapi jangan ada pocongnya lagi ya Akhirnya pak Udin dan keluarga pun bertobat Berdagang dengan cara yang halal Dan dagangannya pun akhirnya laris manis